Pemirsa tujuan wisata minat khusus Heritage Tourism atau wisata purbakala belum begitu maksimal dikembangkan. Padahal wisata purbakala mendatangkan wisatawan berkualitas. Hal tersebut diungkapkan Promovendus Mangku Nyoman Kandia dalam ujian desertasinya di program Pasca Sarjana Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa dan Pasar. Di hadapan delapan orang penguji Promovendus Mangku Nyoman Kandia memaparkan desertasinya yang berjudul Heritage Tourism berbasis teologi Hindu di Candi Tebing Gunung Kawi Desa Tampak Siring Kabupaten Giyanyar. Dalam penelitiannya Mangku Nyoman Kandia menemukan bahwa wisata purbakala belum begitu digarap maksimal baik oleh pengusaha pariwisata maupun pemerintah. Padahal wisata purbakala memiliki potensi yang sangat besar menyimpan cerita sejarah suatu tempat di mana pengunjung bisa melakukan penelitian dan belajar banyak terkait sejarah peradaban suatu bangsa atau daerah. Dari segi kunjungan wisata purbakala Candi Tebing, Nyoman Kandia menemukan pada tahun 2019 tercatat 171.000 wisatawan asing dan 11.000 wisatawan domestik mengunjungi Candi Tebing. Hal tersebut menunjukkan bahwa wisata purbakala cukup diminati oleh wisatawan berkelas atau berkualitas di mana rata-rata lama menginap di Bali mencapai dua minggu dan dengan pengeluaran dan waktu berkunjung yang cukup lama. Candi Tebing Gunung Kawi ini banyak dikunjungi wisatawan dari Eropa khususnya dari Perancis yang memiliki minat tinggi di bidang sejarah. Dari penelitiannya tersebut ia menemukan tiga masalah yang diangkat dalam disertasinya yaitu eksistensi Candi Tebing Gunung Kawi sebagai wisata purbakala, bagaimana pengelolaannya dan implikasi keberadaan Candi Tebing Gunung Kawi terhadap perkembangan umat Hindu di desa tampak siring. Harapannya ke depan penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi bagi para akademisi dan masyarakat betapa pentingnya melestarikan Candi Tebing Gunung Kawi. Jangan sampai dirusak dengan vandalisme karena Candi Tebing ini sangat rapuh karena telah berumur seribu tahun lebih. Terkait kendala belum diliriknya obyek wisata purbakala ini oleh para pelaku pengusaha pariwisata maupun pemerintah, Nyoman Kandia mengatakan karena belum pahamnya mereka terkait wisata purbakala, wisata minat khusus ini dianggap barang kuno. Padahal memiliki banyak cerita dan pelajaran yang bisa didapatkan wisatawan dari berkunjung ke wisata purbakala. Kisah dari utara Wistawan kebanyakan itu adalah long stay dua minggu tinggal di Bali dan mereka ingin belajar banyak tentang kehidupan masa lalu secara otentik. Karena Candi Tebing sendiri kan memang aslinya seribu tahun yang lalu itu dibikin oleh Prabu Marakata, masih bertahan sampai sekarang. Pemerintah atau pengusaha sendiri belum paham ya, belum paham apa itu peninggalan arkeologi. Selama ini arkeologi dianggap barang kuno gitu, padahal ada pesan sesuatu yang kita bisa pelajari dari zaman itu. Misalnya ada Katiagan Amarawati itu adalah suatu peletapak, zamannya Prabu Udayana, itu disebutkan dalam prestasi Tengkula 1023A. Itu jelas-jelas bahwa zaman dulu, seribu tahun lalu sudah ada kegiatan ritual ya, zaman Udayana. Nyoman Candi berharap penelitiannya ini bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat dan Bali umumnya dan mereka terus bisa dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan pariwisata purbakala. Kedua, untuk pemerintah agar bisa dijadikan acuan dalam menetapkan model pengelolaan pariwisata purbakala berbasis agama Hindu.